selesai selesai yeay mata aku kayak bocong alisku hilang telalat hilang bibir aku sisa setengah halo guys welcome back to my channel balik lagi di channel aku Sinta Dayanti hari ini aku pengen bikin video sesuatu yang berbeda dari biasanya dan sebenernya ini aku mau buat challenge tapi challenge nya setau aku tuh udah lama banget hype tapi hari ini mau buat yang versinya yang berbeda gitu dan aku cari di Youtube juga belum ada yang pernah buat challenge full face challenge nya yang kayak gini nah setau aku cuma ada untuk bibir doang atau untuk muka doang ya dan untuk bulu mata pun baru hanya Kak Rachel Goddard yang udah bikin challenge nya hari ini aku pengen bikin full face makeup tapi dengan 10 layer jadi semuanya itu bener-bener 10 kali timpaan makeup di seluruh wajah aku bukan hanya di lipstick doang 50 layers atau 100 layers atau foundation 50 layers lalalala nah hari ini aku tuh pengen bikin yang berbeda gitu loh kemarin kalau nggak salah juga ada yang suruh aku buat kayak gini tapi aku lupa di Instagram atau di Youtube gitu ddm aku aku juga lupa dan hari ini ini juga aku udah siapin semua bahan-bahannya tapi kalau misalkan untuk bulu mata aku nggak tahu aku bakal pakai bulu mata atau nggak hari ini oke langsung aja kita mulai challenge nya hai kenalin aku telur jadi ya Allah ini muka aku bulat banget ya nah jadi hari ini aku bakal mulai dari foundation dulu karena kalau misalkan primer dan segala macam itu menurut aku nggak ngaruh sama sekali dan nggak kelihatan juga di kamera jadi aku langsung mau pakai si foundation aja oke langsung kita mulai aja disini aku bakal pakai foundation dari Maybelline ini yang Maybelline Fit Me yang kemasan kecilnya ini nomor 128 warm nude jadi aku baru cobain si shade yang ini biasa kan aku pakai shade yang 125 jadi bakal aku totolin satu muka dulu baru aku blend berapa layer tadi sepuluh karena kan seperti yang kalian tahu ya aku tuh kan nggak pernah pakai foundation tebel-tebel bahkan aku jarang banget pakai foundation aku lebih sering pakai BB cream karena aku kan nggak suka makeup yang tebel-tebel gitu ya nah kita lihat apakah Sinta betah dengan makeup yang 10 layers ini mari langsung kita blend oke ini layers yang pertama udah selesai dan seperti biasa aku suka banget jatuh jinta jatuh jin kepret jadi seperti biasa aku udah jatuh cinta banget sama Maybelline Fit Me ini karena kalian bisa lihat sendiri ini baru satu layers ya dan bekas-bekas jerot aku tuh udah ketutup dengan sempurna gitu ya jadi aku mau pakai layers yang kedua lagi untuk setiap layersnya aku sengaja nggak saya pakai bedak karena takut kayak cakey banget gitu ya karena aku walaupun challenge makeup 10 layers gini aku pengen tetap terlihat cantik gitu ya oke layers kedua sudah selesai jadi ini hasilnya masih so far so good masih bagus banget tuh glowingnya juga masih dapet tapi wajah aku kalau di kaca dilihat secara real life itu udah kayak karena mungkin memang aku nggak suka pakai foundation yang tebel ya terus ini aku mau pakaiin lagi layers yang ketiga layer ketiga layer ketiga selesai yeay lanjut lagi layer yang keempat muka aku udah berat banget rasanya atau mungkin aku aja yang lebay karena kan memang tekstur si Maybelline ini kan ringan ya tapi aku tuh ngerasa wajah aku tuh kayak kayak ketimpuk kertas 100 layers gitu karena kan aku memang nggak suka makeup yang tebel bagaimana Tasia parasha ya kas sehari-harinya pakai foundation sampai 10 pam 5 pam 7 kata Tasia hidup lu gini-gini banget ya terus kita blend lagi ini layer yang keberapa sih? 4 ya 4 ya 4 ya aku tuh suka lupa nanti pasti kalau yang lain-lainnya pasti ada lagi yang lupa nih ya wuuu jeje aku tuh baru nge-dressenya omg alis aku udah hilang kadang-kadang alis aku emang tipis ya tuh sama warna kulit asli aku layer kelima Oke guys, ini layer yang kelima Dan kalian bisa lihat hasilnya Belum ada yang nge-crack sama sekali Itulah dahsyatnya foundation Fit Me ini Dia nggak nge-crack Tapi mungkin di bagian mata Nggak lama lagi bakal ada garis-garis disini Kan karena nggak aku saya pake bedak ya Wow, super glowing Sumpah aku tuh heran banget ya Sama orang-orang yang sukanya pake foundation tebal Apalagi setiap hari Kok dia betah banget ya Apa nggak kasian gitu ya Sama kulit wajahnya Pori-porinya ketutup terus setiap hari Pending pala aku mandang lah Oke layer yang keberapa ini 7 ya Bukan aku tuh suka lupa Blend lagi Layer ke delapan Muka aku tebal bener Sayangnya si Dika nggak ada di rumah Jadi kalau misalkan dia ada di rumah Bakal aku tanya dia reaksi dia gimana Apakah dia masih sayang aku? Eh, telalat aku sampe ilang Ya, aku baru notice ya Allah Woi, sumpah mukaku tebal bener Selesaai Yeay Mata aku kayak bocong Alisku hilang Telalat hilang Bibir aku sisa setengah Oh, apa bedaknya 10 lapis juga Oke Oke Benernya 10 lapis juga Oke Oke, oke, oke Aku bakal pake bedak dari Marks Dan ini warna pink Ini pasti jatuhnya jadi putih banget Dan aku pakenya 10 lapis Dan ini lapis yang pertama Ah, moga aku kering Eh, sumpah alis aku mana Woi Dan sejauh ini belum ada yang nge-crack sama sekali Tapi muka aku tuh kering Kerontang Ini di bagian Apalagi di bagian sini Itu rasanya kayak kaku Kayak Aneh gitu ya Terakhir Terakhir Oh my god, finally Ya, hasilnya itu bener-bener kayak Kayak kaku Terutama di bagian Yang bisa keriput-keriput gitu Kayak Kita lanjut ke alis Untuk alis disini Aku bakal pakai Pensil alisnya Y.O.U Jadi bakal Kita coba di layer yang pertama Wah Warnanya udah mau keluar Saking tebal bedak Foundation-nya tuh kayak Nyangkut-nyangkut di Pensil alisnya gitu loh Tuh, warnanya tuh jadi kayak Nge-gumpal-gumpal gitu ya Warna pensil alisnya Karena kan Dia kecampur sama Foundation-foundation-nya Jadi susah gitu ya Layar yang pertama selesai Dan ini warnanya tuh kayak Pocal-pocal gitu Dan Kayak Tuh Ini layer yang kedua Kayak Kue cake bantet gitu ya Oh my god Untuk tekanannya Ini aku samain semua ya Nggak ada yang aku tipisin dulu Nggak ada yang langsung aku tebalin Atau gimana Ini sama semua Alis aku kayak Ditimpa Pakai Oli kering Yang udah bertahun-tahun Bener-bener Yang kayak Kerak-kerak Oli kering tuh Nah Tuh kayak Ditempelkan di alis aku Bener-bener bulunya Udah nggak ada Udah ketutup sama Pensil alisnya semua Udah kayak Pake wax Berapa lapis gitu Terakhir Sepuluh Finally Selesai Sepuluh layers Eyebrow Dan Bulu alis aku itu Udah nggak ada yang bermunculan lagi Dan ini Bener-bener kayak Udah ditutupin Pake Wax Si alisnya semua tuh Tuh liat Udah nggak ada bulu yang Bediri-bediri lagi Bener-bener udah Ini kayak Stiker ditempel gitu aja Next Aku bakal pake eyeshadow Untuk eyeshadow Untuk eyeshadow disini aku bakal pakai warna yang netral aja Dan satu warna aja Karena kan kalo banyak warna itu libet banget Dan bakal bikin videonya lama banget Jadi aku memutuskan untuk memakai warna Ini Nggak tau warna apa Pokoknya ada warna coklat Dan aku pake tangan Ini warnanya shimmer ya guys Jadi pake tangan aja Biar lebih greget Kalo pake kuas kan kayak Nggak tebal nanti ya jadinya Oke Langsung kita apply aja Di kelopak mata Nah guys Jadi ini udah layer yang kelima Jadi kelopak mata aku tuh Bener-bener kayak Kering banget Sumpah Dan bleber Sana-sini Oh my god Mata aku Tolong Finally Mata aku udah kayak pocong Beom Udah kayak pocong Beom Dan ini follow outnya kemana-mana dong Yang kesinilah Yang kesinilah Oke eyeliner-nya aku cuma pake satu lapis aja Karena menurut aku Nggak ada ngaruhnya juga Warnanya Karena ini kan air ya Jadi kayaknya nggak bakal Keganggu gimana-gimana Jadi aku langsung mau pake mascara aja 10 layer Oke Kita pake layer yang pertama Aku mau pake bulu mata Sebenernya Cuman bulu mataku Aku cuma punya stok 5 Terus aku tuh kelupaan Lem bulu mataku tuh udah kering Jadi Aku nggak bisa pake bulu mata Ini aku kelupaan beli Lem bulu mata I'm so sorry Kalian bisa liat Bulu mata bawah aku tuh Udah kayak keriting-keriting Kayak bulu ayam yang kering gitu ya Belum ada kerasa berat yang gimana sih Cuman Dia tuh bener-bener kelampi Kelampi banget Selesai maskaranya 10 layer Gila Gila coy Tuh Bener-bener kelampi banget Lanjut ke blush on 10 lapis Terakhir guys So ini dia Hasil dari blush onnya Memang nggak terlalu keliatan ya Udah bener-bener kering Highlighter 10 lapis So guys Ini dia hasil makeup Dari highlighter 10 lapis Tuh Wajahku super-duper glowing Tapi Cakey Terakhir Lipstick Lipstick ini bener-bener Saat-saat yang kunantikan Disini aku pake lipstick Dari Wardah Ini aku pake lip cream Finally 10 layers lipstick Ya ampun Kumpah Bibir aku Rasanya doer Ya Rasa kayak ketonjok Terus jontor gitu Dan Bener-bener kayak Kerasa kering banget Bagian jidatnya juga udah Timbul semua bedaknya Terus Alisnya ini bener-bener udah kayak Kerasa ditempel Pake lem Dan eyeshadownya juga Ini bertaburan Sampai sekarang juga Rasanya masih ada Sprinkle-sprinkle Yang jatuh Ke mata aku Dan mata aku ini udah pedas banget Oke guys Finally Ini adalah Makeup Hasil dari 10 layer makeup challenge aku Kalau Kalau misalkan kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Like, comment, dan subscribe-nya Dan share ke temen-temen kalian juga Dan Comment di bawah Next video Mau aku buatin challenge Apa lagi Oke Bye See you on my next video Ciao